7 bus sekolah yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Gianyar akhir 2015 lalu hingga kini belum beroperasi. DPRD Kabupaten Gianyar berencana memanggil SKPD terkait untuk dimintai keterangan atas pengadaan bus sekolah tersebut. Bus-bus sekolah dibiarkan begitu saja di tempat parkir Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Gianyar. Hal ini membuat anggota Dewan Gerah. Keberadaan bus sekolah merupakan bagian dari program untuk mengurangi kemacetan dan membantu siswa. Namun program bus sekolah tidak berjalan sesuai perencanaan dan berhenti di tengah jalan. Menyikapi kondisi bus bantuan pemerintah, Dewan berencana memanggil SKPD di antaranya Dinas Perhubungan, BAPEDA, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar untuk dimintai keterangan. Wakil Ketua DPRD Gianyar, Madi Togok, menyayangkan sikap masing-masing SKPD yang terkesan saling lempar tanggung jawab. Masalah keterbatasan pengumpan bus sekolah bisa diatasi dengan melibatkan angkutan desa yang selama ini sudah beroperasi. Hal ini telah sejalan dengan program pemerintah yang ingin kembali memperdayakan transportasi publik demi mengatasi kemacetan. Seharusnya tidak boleh terjadi ya, karena begitu kita atau Bupati sudah membuat program bahwa bidang pendidikan adalah salah satu indikator daripada kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kita mencapai atau mencerdaskan masyarakat terutama di pedesaan ya tentu harus dilengkapi dengan salah satunya transportasi ya. Ya tentu kita akan mintakan kepada Komisi 2 dan Komisi 4 untuk mengkoordinasikan agar persoalan ini jangan sampai mubasir ya. Mubasir bahkan kita berharap betul-betul bisa direalisasikan ya. Karena bagaimanapun Bali sebagai daerah pariwisata, Bali sebagai daerah yang kita anggap maju sudah ya. Ini harus betul-betul konsen. Sementara Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi, Kadis Hubin Fokim Kabupaten Gianyar Cokor Degede Agus Nawa mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Bupati terkait pembiayaan dan pemeliharaan. Agus Nawa menambahkan pihaknya telah merancang rute yang akan dilalui bus sekolah sehingga nantinya jalur bus ini tidak menambah kemacetan di sejumlah jalur pariwisata.